Jawa datang dari Jayapura dan juga melalui kepolis Gaya Polres Yahu Kimo, apalagi hari ini. Salam jumpa kembali bersama kami, media teropong Indonesia News yang berpusat di Bondowoso, Jawa Timur. Distrik Yahu Kimo, melaksanakan program KOTK dengan mengunjungi tokoh masyarakat, Satgas Bin Mas Ops Noken dan tokoh masyarakat merupakan keadaan sosial yang memungkinkan bagi setiap warga ataupun wilayah dapat memenuhi kebutuhan hidup serta mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Masyarakat bisa menjadi penengah serta membantu menyelesaikan permasalahan, Satgas Bin Mas Ops Noken bertujuan meningkatkan ketahanan budaya dan sosial, aman, dan harmonis serta mengembangkan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Bin Mas Ops Damai Kartens 2022 melaksanakan giat mengunjungi tokoh masyarakat Yahu Kimo Bapak Isak Salak, lokasi Jalan Halmahera Distrik DKI Kabupaten Yahu Kimo, selasa tanggal 24 Mei tahun 2022 pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ada pun personel menghadiri mengikuti kegiatan ini yaitu Wakapolres Yahu Kimo Kompol Alphonse Umbora didampingi Kasat Bin Mas Polres Yahu Kimo Ipdai Made Budi Dumariawan, A. Met, SH, Dot dan tim Satgas Bin Mas Ops Damai Kartens 2022 Wakasat Gas. AKBP Yamindian Priono, S.I.K., dan lima personil Satgas Bin Mas bersama personel Satgas Bin Mas Milayah Yahu Kimo. Korwil Bin Mas Ibtu Linggi dan tiga personel Satgas Bin Mas, personel tim medis Satgas Bin Mas Milayah Yahu Kimo Ipda Dr. Muhammad Pino Hakim dan tiga personel tim medis, personel Satgas Preventif Pasiox Satgas Preventif Yahu Kimo AKP Arbi Gunabimantara, S.I.K., tujuh personel Satgas Preventif, personel Satgas Bin Mas Bripka Antoni Biu dan dua personel Satgas Humas. Wakasat Gas Bin Mas Ops Damai Kartens 2022 AKBP Yamindian Priono, S.I.K., beserta rombongan tiba di kediaman tokoh masyarakat Yali Anggeruk Bapak Isak Salak, ada pun penyampaian oleh Wakasat Bin Mas Ops Damai Kartens 2022 dan sekaligus menyerahkan bantuan sarana kontak berupa sembako kepada tokoh masyarakat, Bapak Isak Salak. Kunjungan ini dalam rangka program KOTK yakni untuk membangun komunikasi dan menjalin silaturahmi dengan para tokoh. Ops Damai Kartens 2022 hadir dengan berbagai program kemanusiaan salah satunya yakni program kasuari yang mana bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian, perternakan babi dan ikan. Harapan kami agar Bapak Isak Salak selaku tokoh masyarakat dapat mendukung program ini, sehingga dapat berjalan lancar dan hasilnya optimal, benar-benar dirasakan masyarakat. Kami juga mengajak Bapak Isak Salak untuk bersama-sama, menjaga kamtik mas. Dalam Ops Damai Kartens 2022 tahap 2 nantinya kami akan juga mengajak para pemuda dari berbagai suku di Yahukimo untuk ikut dalam program kesejahteraan masyarakat dalam hal ini yaitu program kasuari. Ucap AKBP Yamin Dian Priyono, perlu adanya penyampaian atau sosialisasi lebih luas kepada masyarakat dengan bekerjasama mengetahui dan paham tentang program dari Ops Damai Kartens 2022, sehingga dapat menghilangkan persepsi negatif masyarakat. Kami mengapresiasi dan mendukung penuh program-program dari BINMAS NOKEN OPS Damai Kartens 2022, Tandas Tokoh Masyarakat. Saya tiga kali mengunjungi saya di tempat ini, dan saya selaku masyarakat, dan juga selaku tokoh. Menurut saya kehadiran Satgas BINMAS di tempat ini, di Yahukimo ini, selain keamanan, selain juga ada program untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, selain saya di sini. Sekalipun saya di sini hanya keluarga, tapi saya sudah punya usaha. Usaha ternak, perikanan, arah ternak parti, dan juga ditambah dengan ternak bantuan yang diberikan oleh BINMAS. Saya suka, karena sudah dalam waktu yang tidak terlalu lama, pengembangannya sudah sangat baik. Saya pikir kalau masyarakat lain, kalau sudah ikuti, pasti ada perbedaan, perbedaan yang akan dialami. Ini saya sampaikan terima kasih. Terus juga selain itu bantuan-bantuan lain, bantuan lain seperti hari ini, saya dapat bantuan juga, saya bantuan kau di sini. Terima kasih. Saya bukan nanti tidak lihat dari nilainya, tapi kebersamaan. Memang ada banyak orang menilai itu, nilai miring, nilai positif dari besar, tapi menurut saya itu, itu saya hargai dari jauh-jauh datang, dari Jayapura, dan juga melalui kepolisian Polis Yahukimo, apalagi hari ini Sudhak Adi termasuk Saya terima kasih, dan Jayapura sudah datang untuk mengunjungi kami di sini, dan memberikan sumbangan, sembako, terima kasih. Dan juga kami masih membutuhkan kerjasama, untuk memajukan daerian ini, untuk menjaga, sekedar bersama-sama, jaga daerian ini untuk keamanan, terutama keamanan masyarakat. Sebenarnya ini masyarakat saya Sebenarnya bukan mereka melakukan Masalah-masalah yang berterentangan Tapi hanya antara mereka ini belum memahami saja Antara masyarakat satu kelompok Dengan kelompok ini mereka bikin masalah kecil Menjadi masalah besar Masalah yang sebenarnya tidak tapi bikin Hanya buat bilang ada-ada yang seperti itu Masalah kecil-lakan kecil tapi jadi besar Nah ini Menjadi kewajiban kita bersama Selaku tokoh Pemerintah daerah, masyarakat Dan juga apalagi keamanan Kita sama-sama untuk menjaga daerah ini Dan juga kita memberikan Bimbingan kepada masyarakat Terutama melalui program-program seperti tadi Keternakan, perikanan Perkepunan Dan juga Kenanaman padi Ini supaya Keterlibatan masyarakat Ini semuanya Lampu jangan saya bayar Bajok ini saya jangan bayar Bajok atau mau pari Ini saya mau saya Apa ini saya mau saya Ini harus mematikan karakter orang-orang Di sini dan tidak bisa salah Tidak ada Tidak kita pakai Ini Demikian berita yang kami hadirkan untuk Anda selanjutnya akan kami tampilkan berita-berita aktual dari tim media kami yang tersebar di seluruh Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.